Intro Ya memang kita merencanakan operasi pasar minyak goreng ya Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dalam rangka kita bisa tahu juga kan Bahwa minyak goreng ini merupakan salah satu kebutuhan pokok di masyarakat Nah ini tadi kan banyak yang kecewa Pak Ya Jadi begini kita lebih mengedepankan ya kesehatan masyarakat Kesehatan masyarakat itu yang nomor satu Ya kan Gak ada kata kompromi Jadi karena antusiasnya masyarakat terhadap minyak goreng Maka operasi pasar kita dunda untuk sementara Dan ke depan karena pandang lapung dalam PT KMNP3 Itu bisa gak susah Kita akan membuat skema Kedepannya skema itu akan kita lakukan door to door Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Khususnya masyarakat Bandar Lampung Dan nanti untuk pendistribusen yang ada di pasar gimana? Maksudnya? Pendistribusen yang kepedagang Pendistribusen kepedagang itu dari produsen ke distributor Langsung pedagang yang ada di toko Seperti itu ya Kita tentu sudah sama-sama ya kawan-kawan Kita saksikan waktu di pasar kangkung ya Kita sudah kasih imbauan bersama sarges pangan Kepada pedagang yang ada di toko untuk menjual harga head Nah ke depannya Tentu kita akan membuat regulasi ya Bahwa untuk menerapkan HET Permendak nomor 6 tersebut Kita akan melakukan pendistribusen melalui rumah pangan kita Yang ada di pasar-pasar tradisional Untuk mendistribusikan Terima kasih